Kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik Partai Amanat Nasional di Kamilet mendatang. Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri. Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini. Karena kami yakin ya Allah. Kami memimpin doa politik yang kreatif sekali. Kalau orang Medan bilang, masuk itu barang. Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami pada hari yang berbahagia ini izinkanlah kami mengucapkan rasa syukur dan sukacita kami yang sangat mendalam atas anugerah, berkah dan karunia yang engkau berikan kepada kami di mana pada pemilu yang baru saja selesai dilaksanakan calon presiden pilihan dan idaman kami Bapak Prabowo Subianto engkau berikan amanah untuk dapat memimpin dan melanjutkan estafet pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang sangat kami cintai ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami engkau mengetahui bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai yang paling setia partai yang paling loyal dan partai yang paling teguh dan konsisten untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto agar menjadi Presiden Republik Indonesia oleh karena itu Ya Allah kemenangan yang telah engkau berikan kepada Bapak Prabowo Subianto haruslah tetap kami perjuangkan dan harus kami dukung sepenuh hati karena itu kami tentu akan sangat bergembira andai kata diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan untuk meraih kesejahteraan yang selama ini kita cita-citakan Ya Allah kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik Partai Amanat Nasional di Kabinet mendatang sebagai insan yang beriman tentu hal itu sangat kami syukuri namun demikian kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini karena kami yakin Ya Allah jika kami bersama dengan Bapak Prabowo Subianto maka semua tugas-tugas kenagaraan semua kewajipan-kewajipan yang akan ditunaikan dalam rangka membangun masyarakat kita akan lebih mudah dilaksanakan Ya Allah Ya Tuhan kami kami juga meyakini dan mempercayai bahwa Bapak Prabowo Subianto sangat mencintai Partai Amanat Nasional untuk itu Ya Allah bukakanlah pintu hati Bapak Prabowo Subianto agar tetap teguh berkomitmen berjuang bersama dengan ketua umum yang kami sintai karena kami tahu bahwa persahabatan antara Bapak Prabowo Subianto dan ketua umum kami adalah persahabatan yang melintasi batas-batas kepentingan politik batas-batas kepentingan keduniaan semata Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim berilah kesabaran kepada Bapak Prabowo Subianto di mana selama ini banyak orang mencacimaki menghina dan kebetulan pada saat sekarang setelah meraih kemenangan orang-orang tersebut banyak yang sudah mendekati Pak Prabowo Subianto bukakanlah hati Pak Prabowo Subianto untuk melihat mana yang hak itu adalah hak yang batil itu adalah batil Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabat nar walhamdulillahi rabbil alami saya akhiri Pak Prabowo Subianto izinkan saya menegaskan permohonan maaf saya jika dalam doa tadi ada kata-kata yang tidak berkenan tetapi percayalah kepada kami Pak Prabowo bahwa kesetiaan dan loyalitas kami kepada Pak Prabowo bukan hanya dalam lapangan perjuangan dan perdebatan-perdebatan di televisi tetapi kesetiaan dan loyalitas kami juga kami tunjukkan bahkan dalam untayan kata dan doa yang selalu kami panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami berdoa agar Bapak Presiden terpilih kita nanti ini akan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat bangsa yang maju saudara Edy Suparno bendara umum saudara Toto Daryanto ketua fraksipan di DPR RI saudara Saleh Daulih yang tadi memimpin doa doa politik yang kreatif sekali kalau orang Medan bilang masuk itu barang para pengurus Parti Amrat Nasional tidak pernah kita minta mahar dari siapapun justru yang minta mahar kepada kita sering yang paling tidak setia benar kan jadi Pak Pak Daulih ini memang doanya luar biasa jadi saya merasa sangat tenang sangat bahagia di tengah suasana biru yang sejuk sudah-sudah sekalian untuk itulah saya pakai warna biru karena warna biru warna biru muda ini yang kita pilih sebagai warna warna kampanye nasional kita terima kasih terima kasih selamat menikmati